Intro Istri Reino Barak dibikin malu gara-gara bawa benda ini Syahrini diusir Satpam keluar dari studio saat di Singapura Hempas Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Syahrini tiba-tiba saja diusir keluar dari studio saat tengah menyaksikan pertunjukan tether di Singapura Alasannya pun karena barang tak terduga yang dibawa oleh Syahrini ke dalam studio Kok bisa? Syahrini besar di panggung hiburan dan dikenal sebagai seorang penyanyi Sebelum dinikahi Reino Barak, Syahrini melarang buana dari satu panggung ke panggung lain Dan menghibur para penggemar Bahkan ia acapkali manggung di luar negeri dengan bayaran yang tentunya tak sedikit Besar sebagai seorang publik figur, kehidupan Syahrini pun tak pernah luput dari pemberitaan Bahkan meski saat ini sudah aktif lagi manggung dan warawiri di depan layar kaca Apapun tentang Syahrini akan selalu menarik perhatian Tak bisa dipungkiri, kelakuan pelantun sesuatu itu acapkali mengundang kontroversi Salah satu aksi incesapaknya itu yang sempat disorot adalah ketika dirinya Diusir oleh salah seorang petugas ketika menonton teter saat berada di Singapura Kejadian itu terjadi pada 2019 silam kala itu Syahrini sendiri Yang mengaku diusir oleh petugas dan diceritakannya lewat unggahan Instagram stories miliknya Syahrini yang saat itu tengah berlibur di negeri Singa Menyempatkan waktunya untuk menonton drama musikal Aladin di Sainstater Singapura Sedang asik menonton istri Reno Barak itu tiba saja diusir keluar oleh petugas Kejadian itu rupanya dipicu karena sepatu yang dipakai keponakannya Raja menyala-nyala saat pagelaran berlangsung Hal itu diungkap dianggap menganggap mengganggu jalannya acara Hingga pada akhirnya Syahrini pun mau tak mau keluar mengikuti arahan Dalam unggahnya Syahrini tampak memegang sepatu anak Aisyah Rani dan mencoba mematikannya Lagi nonton Aladin di usro sis Surumatiin sepatu si Raja ujar Syahrini dalam video unggahan yang diripos dari akun AdBrendaRachel Hempas nonton Aladin for a while disurumatiin sepatu Raja karena kedap-kedip di dalam tether musikal Bagaikan lampu disco huah tulis akun AdBrendaRachel dalam unggahannya Syahrini tampak tertawa karena diusir gara-gara sepatu menyala Ia juga merasa kebingungan saat petugas memintanya mematikan sepatu sang keponakan Syahrini mengaku bingung untuk cara mematikannya I don't know how to tune off kata Syahrini Do ada-ada aja ya Tak ladanin Reino Barat pada awalnya Suami Syahrini ungkap awal kedekatan keduanya Terbilang cepat terupanya pendekatan antara Reino Barat dan Syahrini tak semudah yang dibayangkan banyak orang Banyak yang belum mengetahui sejak kapan hubungan asmara dari penyanyi Syahrini Dan Reino Barat itu terjalin Mulai saling dekat hingga memutuskan menikah Reino Barat menjelaskan kapan dirinya mulai membuka hatinya pada Syahrini Setelah jalinan cintanya Bersama bintang film cantik Luna Maya Kandas Medeo Kalau udah umur segini gak ada tanggal jadian Mulai pacaran kami bukan anak SMP atau SMA Awal dekat karena manajer adik istri saya yaitu Aisyah Rani Dia yang mulanya menawarkan saya membeli tiket konser jambul katulistiwa Kata Reino Barat saat berbincang dengan wartawan ditemani Syahrini Di Sela Media Gathering Selaturahmi Syahrino Di Hotel Grand Hyatt Jalan MH Tamrin Tanah Abang Jakarta Pusat Bermula dari konser 10 tahun perjalanan Syahrini Akhirnya Reino Barat memberanikan diri untuk mengenal lebih jauh Syahrini Konser jambul katulistiwa yang menendai 10 tahun karir Bernyanyi Syahrini itu digelar Plenary Hall Jakarta Convention Center Senayan Jakarta Pusat Konser tersebut digelar 8 hari setelah Reino Barat tidak lagi menjadi kekasih Luna Maya Setelah menyaksikan konser itu Reino Barat mencoba mencari nomor ponsel Syahrini Ia hanya ingin mengucapkan selamat atas konser tersebut Saya ngobrol sama Aisyah Rani lewat chat dan mengucapkan terima kasih karena sudah diundang Tapi Aisyah Rani meminta saya mengucapkan langsung ke Syahrini Jelas Reino Barat yang menyanggupi tawaran Aisyah Rani itu Tidak lama kemudian Reino Barat menerima nomor telepon langsung Syahrini Reino Barat pun mengucapkan langsung ke perempuan bernama asli Rini Fatima Jailani itu Sayang ucapan terima kasih Reino Barat itu tidak langsung dibalas Syahrini Syahrini baru membalas chat Reino pada 3 hari setelah konsernya digelar Saat itu Reino Barat berpikir bekas duet Anang Hermansyah itu tidak tertarik dengannya Saya saat itu hanya menganggap Syahrini teman Sebelumnya hanya saling kenal hanya lewat televisi Kami jarang ngobrol karena sibuk masing-masing tuturnya Waktu berjalan biasa saja hingga mereka bertemu di London Inggris Reino Barat mengetahui Syahrini dan Aisyah Rani sedang berada di ibu kota negeri Ratu Elizabeth itu Ini sudah jalan Tuhan kebetulan saya ada urusan soal film dan datang ke London Saya temui Syahrini di London kami makan jalan dan nonton Disitu kami mulai melakukan pendekatan Kenapa di London? Karena tidak terganggu orang lain yang akan foto kami Cerita Reino Barat Setelah pertemuan di London tidak ada yang berubah pada Syahrini Reino Barat bahkan menganggap Syahrini seperti Batman Yang kadang ada dan kadang tidak ada Terima kasih telah menonton